Intro Momen wisuda siswa kelas 9 SMP Negeri 1 Tulung Agung dimanfaatkan oleh para wali murid untuk menyampaikan rasa terima kasihnya atas peran serta Bapak Ibu Guru dalam membantu mencerdaskan putra-putrinya. Tiga tahun bersatu keluarga tentunya hal-hal yang tidak kita inginkan bukan ini hal satu kesengajaan. Kegilapan barangkali kita miliki saya atas nama wakil ketua wali murid seluruh SMP Negeri 1 Tulung mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan sekaligus anak-anak kami mohon doa restu selesainya dari SMP Negeri 1 Tulung ini kita cujung tinggi ikatan alumni SMP Negeri 1 Tulung yang nantinya akan membawa lulusan tahun ajaran 2018-2019 ini mempunyai alumni yang positif yang akan membawa berkah bagi anak-anakku yang pada saat ini di wisuda. Kali ini SMP Negeri 1 Tulung Agung dalam mempunyai sejumlah 445 siswa. Kemudian dalam acara Purna Viata ini juga kami ada satu guru yang mengalami masa Purna sehingga pada kesempatan ini kita raihkan sekalian di sini. Untuk Purna Viata ini memang kita rencanakan, kita rancang sedemikian rupa sehingga memang memberikan kesan kepada sesuai Purna Viata agar mencintai yaitu almameter. Anak-anak masih mencintai sekolah walaupun sudah nanti pergi kemana saja. Yang penting dengan adanya Purna Viata nanti akan menjadi punya rasa cinta kepada almameter yaitu SMP Negeri 1 Tulung Agung. SMP Negeri 1 Tulung Agung merupakan salah satu sekolah kebanggaan warga masyarakat Tulung Agung. Maka tak heran jika siswa-siswi SMP Negeri 1 Tulung Agung memiliki beragam bakat yang juga turut ditampilkan dalam acara Purna Viata kali ini. SMP Negeri 1 Tulung Agung SMP Negeri 1 Tulung Agung Saya sampaikan selamat sukses SMP Negeri 1 menyelenggarakan Purna Viata bertapakkan dengan Hari Pendidikan Nasional. Bapak-Ibu yang saya hormati, sekali lagi terima kasih kepada Bapak-Ibu Wali Murid karena telah memfasilitasi putra-putrinya sehingga bisa belajar dengan baik di SMP Negeri 1 termasuk kerja keras komite sekolah. Saya tahu persis bahwa perkembangan SMP 1 ini sangat pesat termasuk UNBK. ini SMP 1 ini menjadi motor pergerak sekolah yang lain. Sehingga tahun 2019 seluruh sekolah di Tulung Agung untuk ujian nasional sudah berbasis komputer. Saya tidak itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi selamat sukses SMP Negeri 1 Tulung Agung. Saya tetap berharap menjadi sekolah nomor 1 di Tulung Agung. Pemirsa, inilah momen yang dinantikan oleh siswa kelas 9 SMP Negeri 1 Tulung Agung yakni pengukuhan menjadi wisudawan dan wisudawati. Satu persatu dari 445 siswa kelas 9 maju ke panggung untuk menerima simbol kelulusan dari sekolah. Sebenarnya kalau bisa dibilang sedih karena tetap kan teman-temannya yang nanti misah. Tapi juga bahagia anak, sudah bisa 3 tahun bareng-bareng. Saya rasanya bangga. Bisa lulus. Campur-campur lah banyak. Dengan simbol pengalungan Gordon ini, menandakan bahwa para siswa kelas 9 SMP Negeri 1 Tulung Agung telah mengembang tanggung jawab yang jauh lebih besar, yakni untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Karena sukanya ya bisa bareng-bareng, misalnya ke pacara bareng, ada event-event tertentu, kita kan harus kerjasama biar nama bayi sekolah itu semakin baik. Juga suka duanya, kalau misalnya ada teman-teman yang kesakitan, mengalami sebuah musibah, bahkan untuk nomadis angkatan kita juga masa sedih. Kalau SMP 1 ya yang pasti dengan prestasi-prestasinya yang berkesan, terus dengan murid-muridnya, teman-teman di sana juga semuanya berprestasi, terus juga seru di SMP 1. Kita juga banyak belajar dari bapak ibu guru yang berpengalaman, terus sama dengan lingkungan sekolahnya juga yang baik-baik dan terawat. Selamat sukses Purnah Wiyata SMP Negeri Satu Tulu Anggung yang hari ini istimewa menurut saya, karena selenggarakan bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional. Banyak prestasi yang telah diwawal oleh SMP Negeri Satu Tulu Anggung dan ini saya harapkan ini terus dilanjutkan, dikawal termasuk anak-anak yang baru ini, Purnah Wiyata ini harapan kami nanti dikawal oleh guru-gurunya untuk bisa melanjutkan ke SMA atau SMK. Nah, itu harapan saya. Kenapa demikian? Saya minta 100% melanjutkan. Karena negara ini butuh generasi baru yang lebih berkualitas, SDM yang meningkat, untuk memperoleh SDM yang meningkat, lewatnya hanya satu, pendidikan harus cukup. Para siswa kelas 9 yang telah dikukuhkan ini, kemudian mengucap janji wisudawan. Hal ini menandakan bahwa mereka telah mendelesaikan seluruh program pembelajaran di SMP Negeri Satu Tulu Anggung. Meningkatkan janji sebagai periuk. Satu. Kami wisudawan SMP Negeri Satu Tulu Anggung. Kami wisudawan SMP Negeri Satu Tulu Anggung. Akan mencatat dengan tinta emas. Akan mencatat dengan tinta emas. Segala daya upaya yang dilakukan amat-amatan. Segala daya upaya yang dilakukan amat-amatan. Dalam mendidik dan mendewasakan kami. Dalam mendidik dan mendewasakan kami. Dua. Kami wisudawan SMP Negeri Satu Tulu Anggung. Akan menampakkan ilmu pengetahuan yang kami peroleh. Demi kesejahteraan usaha dan bangsa. Demi kesejahteraan usaha dan bangsa. Berlanggaskan Pancasila. Berlanggaskan Pancasila. Berlanggaskan Pancasila.